Pemerintah Kabupaten Tenggale menerapkan sistem drive-thru di setiap checkpoint pemeriksaan perbatasan masuk Kabupaten Tenggale. Dengan adanya sistem drive-thru, pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat dan tidak ada lagi antrian kendaraan yang berdesakan. Dalam pemeriksaan tersebut juga diterapkan protokol kesehatan secara ketat dan menyeluruh. Di antaranya meliputi penyemprotan kendaraan melalui lorong disinfektan dan pemeriksaan kesehatan secara ketat demi memastikan ketempatan pengawalan atau tracing status ODR, ODP, maupun PDP. Setelah pemeriksaan selesai, setiap kendaraan yang lolos akan ditempeli stiker sebagai tanda bahwa orang dalam kendaraan tersebut telah diperiksa kesehatannya dan diperbolehkan masuk Kabupaten Tenggale. Selain stiker, warga dari luar kota yang masuk Tenggale juga diberikan tanda pemakaian gelang pita merah. Pemberian tanda ini dimaksudkan agar semua orang yang masuk Tenggale, khususnya bagi orang yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah maupun negara zona merah COVID-19, dapat terdata secara keseluruhan oleh petugas dan mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pemantauan dari petugas secara lebih lanjut. Sehingga mereka bisa lebih disiplin dalam melakukan isolasi atau karantina mandiri di rumah dan tindakan kesehatan lain sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Penerapan sistem drive-thru ini dilakukan di tiga checkpoint, yaitu Jalur Jalan Nasional Tenggale, Tulung Agung, Jalur Jalan Nasional Ponorogo Tenggale, dan Jalur Jalan Nasional Pacitan Tenggale. Di setiap titik checkpoint, pemerintah Kabupaten Tenggale menerjunkan jajaran petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Tenaga Medis, Satpau BP, Disduk Capil, dan juga petugas dari TNI Polri. Adanya checkpoint ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten Tenggale dalam pembatasan akses masuk menuju Tenggale. Di samping itu, seluruh akses jalan masuk Kabupaten Tenggale yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tetangga selain checkpoint tersebut di atas dinyatakan ditutup.